Kafe dengan pemandangan terindah di dunia, udah pasti di kafe momen yang ada di Mekah Arab Saudi Foodies. Pemandangannya langsung menghadap ke Masjidil Haram. Masya Allah. Oke ini sambil ngeliat-ngeliat. Emang nih dunia seperti ini? Langsung ke Masjidil Haram. Masya Allah. Saya lagi coba cari tempat yang spot paling off-free. Kemudian dari itu juga saya mau pesan, wah ini yang langsung best spotnya banget sih. Langsung perlengkati yang Masya Allah bagus banget. Desain interiornya yang estetik juga bikin betah nih. Ada sentuhan timur tengah sama bohemiannya gitu. Dekorasi tanaman dan air mancurnya juga bikin adem. Terus ada bangku ayunan gemesnya gini lagi. Gantik banget ya. Ornamen-ornamennya memang khas banget. Timur tengah. Masya Allah. Gokilnya lagi nih Foodies. Ada burung-burung gemes yang bakal menemani kita bersantap. Aih! Lucu-lucu banget burungnya ya. Aduh, kalau gini mah makin betah deh nongkrong sembari menunggu waktu sholat di sini. Estetik loh Foodies. Ada beranik ke macam cake, makanan khas timur tengah, dan western. Dan pastinya minuman tradisional khas Arab Saudi. Ini buhur, nanti dia pake kayu gaharu dibakar. Smell semangat seperti aromanya terapinya Arab. Hmm, hidung dimanjakan dengan wangi aromanya terapi khas Arab. Waktunya manjain lidah dan perut sama menu-menu Cafe Moment Foodies. Ada beans madar dan egg shakshuka untuk main course. Dan sense bastein cake, cheesecake dengan toping buah segar yang disajikan bersama selai coklat untuk dessertnya. Oke diu, kita takis beans madarnya dulu, Skui. Sajian ini dibuat dari kacang merah yang dibasak bersama rempah-rempah khas Arab Foodies. Foodies ini tuh kayak cobek gitu, tapi panas kok. Jadi dia memastikan si makanan ini selalu dalam kondisi hangat. Beans madar enakin dimakan bareng roti. Biar kenyangnya nampol-popol-popol. Uniknya, meski judulnya cafe, tapi urusan roti tetap bisa jikan langsung dari kemasan lho. Namanya juga roti legend ya kan? Sejak 1975. Bebaskan deh Foodies. Ini namanya roti pita. Bedanya roti pita itu sama kayak roti prata dan lain-lain ini. Jadi lebih tipis dan juga sangat lembut gitu ya. Dan enak banget kalau dimakan langsung dicocok seperti ini. Ini lazis banget ku dia. Kacang merahnya berasam banget. Elak banget. Pro tips kalau mau gadoin beans madar, jangan lupa diracik pakai sambal dan perasan lemon ya. Sambalnya pedes lho. Hmm lazis. Lanjut Foodies, kita geser ke egg shakshuka-nya ya. Shakshuka adalah hidangan telur yang biasanya dimasak bersama saus tomat, minyak zaitun, duo bawang, dan dibubuhi dengan jinten dan cabai rawit. Cara menikmatinya sama ya, bisa pakai roti ataupun langsung digadoin. Untuk cocolannya disediakan tiga pilihan saus foodies. Ada sambal, saus tomat, sama mayonaise. Iya ada manis-manisnya, ini tuh kayak telur orak-arak itu lah. Telur orak-araknya, arak ya kayaknya ya. Iya pakai ini mbak, ada delima. Oh ada delimanya, iya betul-betul. Makanya agak manis, asam. Iya ada delimanya, ada seger-segernya ya. Ada seger-segernya, manis asamnya. Jadi campur sama telurnya. Yang men-men-menan ini delima. Jadi nggak berasa amisnya foodies, amisnya kulirnya jadi nggak berasa. Lanjut, kita takis dessert-nya yuk. Cheesecake San Sebastian, yang jadi salah satu menu bestseller di sini. Seger buah-buahan ya. Jadi bikin si cheesecake-nya nggak terlalu berasa nek ya. Ada buah-buahan juga. Nah, biar nggak serut jangan lupa ya, pesan minuman foodies. Minuman mas try-nya udah pasti. Kahwa alias kopi Arab sama teh karaki ini foodies. Teh karak dibuat dari campuran teh, susu, dan rempah-rempah foodies. Kalau dalam resep aslinya sih, pake rempah kapulaga aja. Cuma udah banyak kok yang menambahkan rempah lainnya. Enak, kalau buat aku sih enakan kayak gini ya. Nggak usah pake gula, jadi udah. Berasa kapulaga. Iya, berasa rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya berasa banget. Jadi teh pake kapulanya kalau berasa. Iya, ada yang lebih bagus. Rasanya yang creamy, manis, anget. Bikin ketagihan loh, Budis. Sampai-sampai Bu Rina rajin bikin sendiri loh di rumah. Bu Rina suka bikin di Jakarta nih. Yes. Ya, versi candy original. Tapi aku pake tambahin cengke sedikit sama jahe sedikit. Selain susu. Susunya full fat. Oh, oke. Lalu temnya teh hitam ya. Enak ya. Susunya lebih baik. Boleh banget tuh, Budis. Di cek-ceki resepnya. Sekalian jadi obat rindu ya kan? Kalau kangen kota Mekah. Budis, gak cuma jamaah Indonesia aja loh yang demen nongkrong di sini. Jamaah dari negara lain sama warlock alias warga lokal juga demen. Makanya meski buka 24 jam, tapi tetep aja selalu waiting list. Wah, jauh-jauh ke Mekah ternyata ada yang kegep honeymoon lagi nih, Budis. Yes, ada dokter Rizal Alaidrus yang lagi nongkrong bareng sang istri, Mbak Talitha Fathya. Ciciye, sweet-sweet. Couple ghost banget gak sih, Budis? Ngedate-nya di kota Suci Mekah. Di sini kalau pesan teh yang datang duluan emang gelas sama perintilan lainnya, Budis. Soalnya teh di sini disajikan fresh dan hangat gitu loh. Jadi harus direcek-recek dulu deh. Nah, cek-ceki pesenannya dokter Rizal sama sang istri. Selain teh maroko, ada mohitotis sama cafe kurma dan mini pancake nih, Budis. Soal rasa, segernya mohitotis udah pasti beda bes ya. Gak ada lawan deh buat cuaca Mekah yang lagi panas-panasnya. Rasanya sih ada soda-sodanya, terus asam, tapi manis enak kok. Ini mohitotis. Oke, mohitotis. Teh mohitotis. Tapi sebenarnya kayak gak ada tehnya, bisa dike soda. Nah, kalau kek-nya gimana nih, Mbak? Kayaknya sih manis binggu, yes? Yang ini kek kurma, Budis. Kalau yang menggoda itu, mini pancake. Menurut aku sih manis banget, tapi maksudnya awalnya pake es krim. Kalau pake es krim, makan lebih pas sih. Cuman karena aku pilek, jadi aku gak boleh es krim. Tapi sudah aku pake es krim. Vanila kok ya. Mantap, foodies. Emang deh, kalau lagi pilek udah paling bener ya. Minum teh maroko aja, yes? Nah, ini pas. Enak, pas. Pasti tambah gula dikit, udah pas. Iya, soalnya kan kita yang manis ya. Sebenarnya rasanya plain. Ada peppermint-nya. Ada rasa mint sama baunya enak sih. Kayaknya lebih kayak teh dikabur mint sih ya. Tadi campur. Buat rasa pahit teh dan rempahnya, emang jadi ciri khasnya teh yang lekat dengan budaya Arab foodies. Jadi emang pas kalau ngeteh ditemani sampai yang manis-manis. Kayak kurba atau kek begini nih. Makan receh. Limum receh. Tapi rasa gak boleh.